Halo e-grupriners, sembari menikmati waktu di rumah, kita jalan-jalan yuk ke Teras Sering Sri Harjo buat lihat budidaya bawang merah yang ada di sini. Sekarang, Teras Sering Sri Harjo ini jadi destinasi menarik lho untuk sekedar menikmati pemandangan lahan Teras Sering atau kamu bisa juga belajar dengan petani yang ada di sini. Dan seperti biasanya sebelum kita lanjut naik bukit Teras Sering, bisa dong kamu pencet tombol subscribe dulu dan juga loncengnya agar kamu bisa tahu lebih dulu video terbaru seputar agribisnis. Edisi jalan-jalan kita kali ini, lokasinya di Kalurahan Sri Harjo, Imogiri, Bantul. Tepatnya berada di tepi aliran Sungai Oya. Lokasi ini memang jadi destinasi wisata, salah satu bagian dari desa wisata Sri Keminut, Sri Harjo, Kedung Miri, dan Wunut. Di sini kamu bisa lihat terpampang nama Sri Harjo di tengah lereng lahan Teras Sering dan spot ini jadi lokasi favorit pengunjung untuk mengabadikan pengalaman mereka. Lahan pertanian Teras Sering ini sangat menarik dan juga menawarkan pemandangan yang unik. Tiap kali kamu ke sini bisa jadi, pemandangan yang kamu temui beda-beda karena jenis tanaman yang dibudidayakan bisa berubah sesuai dengan keinginan petani. Biasanya saat awal musim hujan, lahan akan ditanami padi. Lalu pola tanam selanjutnya, ditanami bawang merah dan yang terakhir ditanami cabai. Saat video ini dibuat, tanaman yang ada di sini sebagian besar tanaman bawang merah dan sebagiannya lagi ada tanaman cabai. Bawang merah cukup cocok ditanam di lokasi ini. Mengingat bawang merah baik ditanam di lokasi beriklim kering dengan ketinggian sekitar 0-450 meter di atas permukaan laut. Jadi, penanaman setelah tanam padi sangat sesuai karena musim tanam mulai memasuki musim kemarau. Untuk mulai menanam bawang merah, tanah diolah dengan cara dibajak atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan dan parit yang cukup sesuai dengan kondisi lahan. Benih bisa menggunakan biji atau umbi. Di sini, petani biasanya menggunakan umbi sebagai benih. Umbi ditanam di bedengan dan diberi nutrisi dasar yang cukup. Lalu pemeliharaannya perlu penyiraman yang sangat intensif. Bawang merah menyukai iklim yang kering tapi membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Penyiraman umumnya dilakukan setiap hari dan saat hujan pun, bawang merah perlu segera disiram untuk mengantisipasi percikan air yang membawa butiran tanah menempel pada daun. Tanah yang menempel di daun ini harus dibilas dengan air untuk mengurangi resiko tertularnya penyakit melalui tanah. Pemeliharaan lain yang dilakukan petani seperti pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan pengendalian gulma yang harus dilakukan secara intensif. Pengendalian OPT yang terlambat bisa fatal akibatnya karena serangan penyakit pada tanaman bawang merah bisa sangat cepat. Begitupun dengan pengendalian gulma. Keberadaan gulma ini bisa sangat mengganggu pertumbuhan tanaman bawang merah. Setelah dipelihara selama 60-70 hari, bawang merah bisa dipanen. Bawang merah bisa cepat panen dan hasilnya cukup menjanjikan bagi petani. Seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau kamu kesini di waktu yang berbeda, akan disuguhkan pemandangan menarik yang berbeda juga. Pemandangan padi teras ring tentunya tidak kalah menarik dibandingkan bawang merah, atau bisa saja sensasi memetik cabai bersama petani kalau musim panen. Jika kamu ada waktu dan kondisi memungkinkan, bisa loh kamu jalan-jalan ke sini dan menikmati pemandangan di lahan teras ring. Dan kamu juga bisa menikmati destinasi wisata lain di sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Semoga info kali ini bermanfaat. Temu lagi ya di video berikutnya.